selamat menikmati kali ini mbak kunil mau apa ya sedikit sedikit mencurahkan isi hati gitu loh gimana ya guys seorang TKW seorang TKW yang selalu kayak dianaktirikan di negara sendiri gimana ya kan seorang TKW itu kan mereka itu kan kayak penyumbang terbesar nomor 2 ya bagi bagi negara kita Indonesia tapi kenapa malah sekarang-sekarang ini yang terjadi sama para TKW lah contohnya seperti mbak kunil sendiri kalau pulang ke Indonesia itu kayak dikiring-kiring seperti bebek kayak gitu terus kalau sekarang itu yang paling menyayat hati itu apa ya setiap kali kita mengirim barang setelah dikenakan pajak sudah itu ada juga yang barang-barang kita yang diodol-odol sampai di rumah gak semraut seperti itu jadi sekarang itu kan kami itu kalau para TKW membeli barang itu kan gak sekaligus ya guys gak sekaligus banyak gitu enggak kan membelinya dari sedikit demi sedikit gajian gajinya dikumpulin dibagi mana yang buat ditabung mana yang buat keluarga kalau ada yang lebih sedikit kita belikan ayah seperti kalau saya seperti panci wajan terus intinya kayak perabotan perabotan buat rumah gitu kan itu kan mengambil masa yang lumayan lama kayak setahun terkumpul lah menjadi satu kota gitu tapi setelah kita kirim ke Indonesia kenapa juga harus harus TKW lagi yang kena harus membayar pajak harus ini itu intinya kan lebih lebih kayak dipersulit gitu loh guys terus satu lagi yang bikin secara jujur itu bikin kita sedih aja itu ya itu tadi kenapa kan kenapa kami kalau mbak kulit sendiri kan merantau jadi TKW itu apa ya agar bisa mengurangi beban keluarga terus bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia kalau kita nangkurang sedangkan kan di Indonesia kan kita gak disediain apa namanya pekerjaan makanya kita merantau ke negeri girang Hongkong Taiwan Malaysia Singapura dan lain-lain agar kita bisa mendapatkan pekerjaan dan punya penghasilan seperti itu kayak gini guys tapi sedih juga lah yang terjadi akhir-akhir ini banyak barang yang gak sampai terus udah dimintai data lengkap dikasih data lengkap juga masih terkena pajak ini dan itu kan apa masih kurang cukup ya sumbangan kami para divisa ini buat negara kita apa masih kurang lagi kenapa gak dipotong aja dengan para pejabat tinggi yang gajinya itu semakin melambung dan kerjaan aja kita gak tahu gitu loh maksudnya kenapa harus TKW lagi yang kena TKW lagi yang kena ya mungkin apa ya curhatan aku ini curhatan Mbak Kunil ini kan berdasarkan pribadi apa yang dirasakan sendiri kayak gitu guys sedih rasanya terus belum lagi pulang harus kayak gitu diperlakukan yang seolah-olah itu kayak gak adil seperti itu guys kenapa kami diperlakukan seperti ini di oleh orang kita sendiri oleh pemerintah sendiri pemerintah seharusnya apa namanya mengayami rakyat tapi yang terjadi akhir-akhir ini apa ya malah kayak mencekik rakyat gitu loh kayak gitu guys aku cuma meluahkan apa yang aku rasakan ya mungkin ya harapannya Mbak Kunil sih membayar pajaknya itu ditiadakan buat para kami para BMI kayak gitu membayar pajak kayak beli barang apa harus membayar pajak ini itu harus membayar pajak sedikit-sedikit pajak sedikit-sedikit pajak sedih rasanya ini aku sekarang beradanya di atas di kayak gini guys disini gak ada orang dimana aku sendiri ya aku aku buat lah untuk untuk apa untuk mencurahkan kekesalan dan kekecewaan lah kenapa harus membayar pajak sebenarnya itu ini salah siapa apakah salah kami yang menyicil barang agar kehidupan kami di Indonesia nanti itu kan jauh lebih baik lagi seperti itu guys sebenarnya apa ya mbak kunil nanti mau menyalahkan siapa aku juga gak tahu siapa yang harus disalahkan apakah diri sendiri yang mencoba menjadi lebih baik lagi apakah itu salah atau gimana kok masih ada juga yang tega meminta ini dan itu harus membayar ini dan itu lagi apakah ini dilakukan demi siapa sebenarnya demi rakyat Indonesia atau demi Indonesia atau demi pribadi ya itu yang kadang-kadang masih perlu dipertanyakan nah karena aku sekarang postnya ditinggi karena kan orangnya sedikit gaya takut ketinggian jadinya kayak gini ya guys hasil videonya sedikit ngelantur sedikit membahas diri sendiri sedikit curhat ya harapannya sih harapannya mbak Kunil sih jujur aja ya mudah-mudahan peraturan baru soal kepacak kepacak para PMI itu sih diadakan harapannya terus seandainya ada juga yang membawa kayak barang elektronik itu berapapun ya gak apa-apa lah yang penting masih kalau HP-HP mahal iPhone 15 itu kan mahal kan guys itu mungkin wajar tadi dipajakin maksudnya lebih dari satu dua itu dipajakin tapi kalau nanti diprotes lagi kalau memang niatnya tidak ada pembacakan yaudah tidak ada pembacakan kayak gitu ini curhatannya mbak Kunil semoga aja sampai di pemerintahan sana ya curhatan seorang TKW yang mencoba mengurangi beban di negara sendiri mengurangi mengurangi total pengangguran di negara sendiri dengan merantum menjadi TKW dengan begitu kami pun juga para devisa kan juga bisa menyumbang lagi sumbangan para devisa ini kan terbesar nomor dua ya kan guys kayak gini kalau misalkan ada yang salah-salah mbak Kunil bercurhat mbak Kunil apa ya namanya namanya curhatan atau selebih tepatnya itu kayak apa ya guys hati yang merintih itu ada kapal ada kapal guys nah karena sekarang kan apa namanya seperti ini harapan itu semoga Indonesia itu lebih baik lagi dalam penataannya dalam jiwa-juanya yang lebih apa ya namanya aku kalau merangkai kata untuk orang-orang pintar orang-orang bijak ya gak ada apa-apanya lah soalnya kan mbak Kunil siapa sih mbak Kunil itu bukan siapa-siapa cuma kali ini di channel aku itu cuma sedang bercurhat dengan diri sendiri merintih dengan batinnya sendiri semoga keadaannya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan yang baru saja menemukan channelnya mbak Kunil kita dukungannya dengan like komentar subscribe terima kasih dan yang baru menemukan di salam kenal dari mbak Kunil ya sekalian hongkong yang berasal dari mditar terus channelnya yang menceritakan tentang hongkong tentang diri sendiri curhatan keliburan dan lain-lain seperti itu ya guys dan ada kalau ada kesalahan dalam penyampaian kesalahan dalam curhatan ya mbak Kunil minta maaf dan videonya sampai disini dulu sampai ketemu di video selanjutnya dari mbak Kunil oke see you bye bye assalamualaikum selamat menikmati